Jangan tinggal garam Jangan musuhi garam Karena selama ini garam itu dimusuhi Asal garam yang benar dan tidak berlebihan Insya Allah aman Ya Kalau anda baca hadis-hadis tentang garam Banyak sekali Maka jangan tinggal garam Makanya kalau anda makan buah Buah-buah dipotong Kalau dikasih garam Di dalam perut kita itu adem Asik dia, gak kembung gitu Betul gak? Karena garam itu efeknya banyak banget Efek ke tubuh kita termasuk ke asam lambung Ya ke pencernaan Coba aja nanti kalau mau iseng coba Makan semangka tanpa garam Sama makan semangka pakai garam, beda Beda apa ya Di perut kita kan beda Ya jadi salah satu booster testosteron itu adalah Atau estrogen itu adalah Menggunakan Garam, jadi jangan tinggalkan Garam